Intro Baik Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dedy Sebastian. Berbicara mengenai emas, ini adalah investasi yang mungkin atau mungkin hal yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan oleh karena itu pada kesempatan kali ini, kami akan mengajakannya untuk berbincang-bincang seputar dunia emas, lebih tepatnya investasi emas. Dan yang pastinya seperti biasa juga, di hari Senin ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan Mbak Wili Filosofia. Selamat pagi Mbak Wili. Halo pagi, hujan. Semangat ya, meskipun hujan ya. Walaupun hujannya deras. Benar, meskipun hujannya deras tidak membuat perbincangan kita di pagi hari ini. Jadi kehujanan. Jadi kehujanan dan juga lesul, lemah gitu kan. Harus semangat. Harus semangat. Money Day, benar sekali. Mbak Wili, kita berbicara mengenai investasi emas. Ini bisa dikatakan investasi yang mungkin banyak peminatnya. Nah, tapi kita juga harus perlu tahu kan dalam berinvestasi emas. Sebenarnya mungkin Mbak Wili bisa menjelaskan dulu terkait mengenai investasi emas ini, Mbak Wili. Ya, jadi sebelum kita masuk ke investasi emas, ada beberapa hal yang perlu digarisbawah. Bahwa investasi itu penting nggak sih? Nah, kan? Karena kadang orang mikirnya investasi, duh, kayaknya duitnya gede banget gitu ya. Padahal investasi apapun namanya. Mau properti, mau mata uang, terus mau emas. Itu adalah salah satu kebutuhan pokok kita. Benar. Itu menunjang kehidupan kita ke la. Oke. Nah, yang ke depan lah. Kemudian kenapa sih emas diminati? Karena emas itu salah satu, mungkin satu-atunya ya, yang sangat valid. Oke. Sangat valid di seluruh dunia. Jadi, kenapa negara yang punya cadangan emasnya banyak, itu kuat. Paling banyak, bisa dikategorikan negara yang paling kaya juga ya? Iya, itu kuat banget. Oke, Mbak Wili, tapi kalau kita, sebentar ya, saya harus potong di sini. Tapi kalau kita berbicara mengenai investasi emas, ini bisa dikategorikan sebagai investasi yang jangka panjang, jangka atau jangka pendek, karena kalau kita berbicara emas atau investasi, pasti masyarakat Indonesia dan juga umumnya mungkin investor menginginkan uang kita dapat kembali dengan jumlah yang mungkin bisa dikatakan pastinya untungnya lebih banyak, ini kan pedomannya kan? Betul. Nah, kategorinya ini jangka panjang atau jangka pendek? Nah, itu kalau kita investasi emas, itu bisa dua-duanya. Oke, bisa dua-duanya ya? Kalau kita mau yang jangka pendek, atau kita mau yang, saya nyimpen nih bener, saya punya anak tiga misalnya. Ini nanti kalau udah gede, kan gede. Saya akan kasihkan satu-satu ke mereka. Nah, saya akan satu-satu ke mereka. Nah, itu jangkanya panjang. Atau nggak kalau udah besar, untuk biaya sekolah, untuk biaya menikah, gini ya, hadiah gitu kan. Gift untuk anak-anak. Ada juga itu, jadi itu yang untuk jangka panjang. Kalau yang jangka pendek seperti apa? Yang sekarang banyak dipasarkan, mulai dikenalkan oleh beberapa pelaku pasar perdagangan alternatif. Oke. Jadi, yang diperdagangkan itu hanya nilai jualnya saja, angkanya. Tapi itu kita transaksi emas nggak sih? Transaksinya nilai yang harga emas. Seluruh dunia harganya sama. Yang kita perdagangkan hanya selisih. Selisih antara jual belinya saja. Itu yang untuk jangka pendek. Jadi, kalau yang untuk jangka pendek, kita investasi sekarang, besok uangnya diambil, nggak ada jadi masalah. Oke, jadi untuk yang jangka pendek pun juga tidak ada masalah. Jangka panjang pun pasti akan lebih baik. Karena kalau kita lihat berbicara tentang emas, sepanjang sejarah turunnya tidak pernah turun. Kan benar ya, Mbak Bibi ya? Jadi, kalau misalnya 5 tahun lalu kita beli emas itu nggak 5 tahun lagi. 10 tahun lalu kita beli emas Rp300.000. Sekarang sudah Rp529.000 ya. Bahkan Rp599.000 di antara. Tergantung ini ya, kadarnya masing-masing. Maksudnya dalam artinya ada yang Rp99.000. Nah, itu akhirnya kan juga kita nggak bisa mikir seturun-turunnya tuh sampai angka berapa. Kan gitu ya, Rp400.000 di baju sudah mungkin. Benar, benar. Jauh banget ya. Benar, benar, benar. Karena mereka selalu, jadi grafiknya dari awal itu memang menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dan walaupun dalam perjalanan adalah mereka ada fluktuatif ya, ada turun juga seperti itu. Tapi menurunannya juga bisa dikatakan tidak seperti kalau kita mau investasi mata uang asing. Katakan seperti itu. Atau nggak kan properti jualannya pernah jatuh. Jatuh banget gitu ya. Benar. Walaupun kita bilangnya properti adalah investasi yang paling bagus kata-kata seperti itu. Tapi kalau misalnya terkena lumpur lapindo, yaudah. Mau diapain? Nilai jualnya akan turun gitu ya. Jadi tergantung lagi. Tapi kalau emas ini? Kalau emas, walaupun misalnya ada pengumuman. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi nilai turun. Harga emas tuh turun. Salah satunya adalah misalnya Bank Amerika yang akan menaikkan suku bunga. Biasanya emasnya turun. Karena orang akan berlomba-lomba untuk menjual emasnya. Dapat uang cash. Kan banknya mau naikin suku bunga nih. Saya cari aman aja deh. Uangnya saya taruh di bank. Oke. Jadi ini PR juga untuk pebersihan rumah yang mau berinvestasi emas. Juga harus bisa membaca pasar ini seperti apa. Mas dalam arti pasar di sini adalah seperti falas juga kita harus lihat juga. Karena akan ada imbasnya juga nantinya. Akan ada imbasnya. Sedikit banyak akan ada imbasnya. Kalau mau investasi, nunggu saat akan ada keputusan dari Bank Pusat di Amerika sana. Untuk misalnya mau ngatik suku bunga nih. Otomatis akan membuat nilai. Ya, otomatis akan turun. Cuman turunnya juga gak jauh. Jadi kalau memang yang mau berinvestasi emas, pada saat turun beli. Langsung beli mungkin nanti bisa di ini ya. Bisa kalau misalnya kepepet gitu mungkin bisa dijual. Karena memang paling liquid ya. Jadi kemanapun kita misalnya. Tapi kan saya investasinya perhiasan. Kalau ibu-ibu masih sukanya perhiasan juga. Nah kembali lagi. Ada yang perhiasan, ada yang emas batangan. Seperti tadi yang Mbak Willy sampaikan. Bagusan yang mana Mbak Willy? Kalau untuk long term. Belilah emas batangan. Tapi mohon diperhatikan gini. Sekarang itu saya tidak menjudge bahwa ada emas batangan palsu. Sebenarnya bukan palsu. Tapi kadarnya dikurangi. Memang benar sih. Ini banyak kasus juga sih Mbak Willy. Benar, banyak kasus ya bahwa. Kok begini ya. Karena menghadir itu kalau memang mau membeli emas. Belilah pada perusahaan negara yang memang mengeluarkan. Oke perusahaan negara ini bisa dijari antam. Jadi memang kenapa saya tidak melarang untuk membeli di toko emas dan lain-lain. Cuma harus ada sertifikasi antam. Sertifikat antam berarti toko itu menjual emas batangan dari antam. Jadi jangan yang sertifikatnya itu tidak jelas ya. Karena juga kan sekarang banyak kasus. Mungkin sertifikat toko emas itu. Jangan kalau bisa memang sertifikasi yang memang sudah diakui oleh negara juga. Iya betul karena banyak kasus itu orang beli emas cuman tidak semuanya tuh emas. Jadi lapisannya saja. Dan beratnya diisi oleh lapisan yang lain. Logam lain. Jadi ada 20% diisi lapisan lain. Tapi kan kalau harganya emas kan rugi. Dan itu juga biasanya jadinya juga bukan investasi ya. Kan kita juga malah rugi. Benar. Itu kalau kita berbicara mengenai emas batangan gitu ya. Yang perhiasan. Yang perhiasan bagaimana? Karena ini kalau kita berbicara mengenai perhiasan ibu-ibu atau mungkin mau bisa di rumah. Ini pasti 1, 2, 3, 4 atau mungkin yang banyak. Pasti perhiasan. Pasti perhiasan. Koleksi atau mungkin investasinya. Ini bagaimana? Untuk tips dan trik untuk memilih perhiasan yang gak jatuh-jatuh banget. Apakah kalau Cici nih perempuan ada banyak batunya. Batunya itu dibuang. Ini perlu diminimalis kah atau bagaimana? Iya, ibu-ibu. Bunda-bunda nih di rumah. Kalau memang kita nih mau nabung nih. Bulan ini pokoknya perbulan ini saya mau belanja. Mas, misalnya 1 gram perbulan. Itu gak berat loh nih. 1 gram perbulan. 1 gram perbulan. Benar-benar. 500 ribu. Gak nyampe. Iya, benar ya. Jadi nanti mungkin dalam 1 tahun bisa lumayan. Ini bisa 10 gram. Mohon maaf, 12 gram. 12 gram. Ini tuh lumayan. Jadi misalnya saya mau nabung nih 1 gram perbulan. Belilah perhiasan yang tanpa mata. Nah ini yang pastinya ya. Tanpa mata walaupun modelnya kok gini ya. Atau mungkin kalau misalnya ada mata pun juga kalau bisa diminimalis ya Pak Bili. Iya, minimalis. Karena kalau kita menjual lagi, kalau kita kepepet nih. Itu kan pada saat kita beli, si matanya tuh ditimbang ya. Pada saat kita jual, si matanya tuh dibuang. Dibuang. Tidak masuk timbangan gitu loh. Kalau misalnya ada yang rusak pun nanti akan ada potongan lagi. Ini berdasarkan kasus seperti itu. Kok saya jadi lebih paham ya soal mas ibu-ibu ya. Oke, tapi kasusnya memang seperti itu yang terjadi di lapangan. Jadi memang agak kasian lah ya, agak miris. Kepada saat misalnya para bunda-bunda di rumah butuh uang banget ke toko emas. Sudahlah toko emasnya mungkin dia nggak jual di situ. Dia beli di situ tapi jualnya di toko lain ya. Karena kepepet atau di daerah lain itu pasti kena potongan. Benar, benar. Jadi memang kalau memang ingin berinvestasi emas. Sekarang kan ada tuh logam mulai yang kecil. Yang mulai dari 5 gram. Itu bisa dimulai. Kalau memang ingin investasinya real emas ya. Oke. Tidak usah dipakai gitu. Jadi yang logam mulia ya. Iya, dan itu dijual dimanapun harganya sama. Oke, tapi kalau yang batangan juga ada yang versi kecil ya kalau saya lihat. Itu ada yang kecil, ada yang 5 gram. Jadi memang kecil, lucu gitu kan. Benar, benar, benar. Tapi selain itu kalau bagaimana berbicara mengenai koin emas. Mungkin ada yang kolektor barang-barang antik. Ini paling demen sekali yang namanya koin emas. Benar, investasi dengan koin emas. Ini bagaimana ya? Bisa juga. Jadi kalau pun pemirsa di rumah ingin berinvestasi di selain ada emas batangan terus ada koin emas ya. Itu juga sama. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan juga koin-koin emas. Itu bisa dibeli di pegadaian. Di Antam juga bisa. Jadi yang, ah saya gak mau, ah kayaknya aku batangan gimana gitu ya. Gak cantik. Benar, kalau koin-koin kan kelihatannya gimana gitu ya. Dan dilihatnya lebih representatif. Koin aja emas gitu. Koin aja emas gitu. Yang ini kenapa, kenapa, kenapa. Ini dilihat lagi, kita harus teliti sebelum membeli. Itu juga yang harus diperhatikan juga. Karena kalau kita berbicara mengenai investasi mas pemirsa, memang adalah sebuah investasi yang bisa dikatakan yang paling menguntungkan juga bagi kita. Untuk dalam jangka panjang pun, apalagi ini sangat-sangat menguntungkan kalau menurut saya. Iya, sangat-sangat menguntungkan. Kita lihat dari pertama kali, ini ya grafiknya nih ya Mbak Wili ya. Tidak pernah turun. Tidak pernah turun. Pernah mengenai penurunan tapi tidak terlalu cukup signifikan kalau menurut saya. Tidak signifikan, iya. Dan hingga tahun ini, di tahun 2016 ini pun juga masih-masih berini ya, masih kokoh gitu ibaratnya. Iya, namanya fluktuatif wajar ya, cuman sedikit, tidak banyak. Tapi arahnya tetap naik. Arahnya tetap naik. Benar, benar sekali. Mbak Wili, tapi kalau kita berbicara apapun pasti akan ada plus dan juga minusnya. Dan itu berlaku juga kalau kita mau investasi, pasti ada plus dan juga minusnya juga. Berbicara mengenai kekurangan dulu deh sebelum keuntungan, apa kekurangan dalam berinvestasi mas ini Mbak Wili? Ya, kalau tadi kita sudah bahas keuntungannya ya, kekurangannya mungkin gini. Kadang itu kan, kalau kita bicara yang mas batangannya, kita jualnya agak susah. Misalnya gini, kita belinya, let's say 500 ribu, terus harga masnya turun. Pada saat kita butuh nih, kita ingin dong, aduh harganya masa saya belinya 500, turunnya 20 ribu misalnya jadi 480. Tapi saya punya sekilo, seribu gram. Kan lumayan, 20 ribu kali seribu, 20 juta. Jadi itu nyesek rasanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian, jadi pada saat turun, kita sebenarnya kalau kita butuh banget, ya tergantung. Kita mau lepas harga segitu atau kita nunggu. Jadi, kalau terkena dampak penurunan, itu yang agak jadi catatan ya. Kalau harga yang naik sih, kita nggak usah bilang. Kalau pasarnya turun, terus kalau kita punya emasnya besar, kita butuhnya sedikit. Kan nggak bisa dipotong. Oke. Nah, berbicara mengenai hal tersebut. Baiknya dalam jumlah yang gramnya ini lebih ringan atau mungkin yang langsung besar lagi? Beragam. Nah, kalau saya belinya beragam. Karena balik lagi. Ada yang, kalau kita belinya sekaligus dalam jumlah potongan yang besar, itu harganya lebih murah. Kalau sifon cake mungkin bisa diiris-iris ya. Itu bukan sifon, Deniz. Bukan sifon ya. Ini emas batangnya, jadi ngirisnya juga sayang gitu ya. Ya, jadi kalau memang kita belinya banyak, itu harganya lebih murah. Lebih murah sedikit memang dibandingkan dengan yang misalnya yang 5 gram, yang 10 gram. Cuman, apabila memang kita, wah takutnya nanti saya butuhnya cuma 20 gram atau cuma 25 gram. Belilah itu yang beragam. Oke, jadi kita juga harus punya ini ya, beragam jenis beratnya dalam adanya seperti itu. Betul, kemudian yang salah satu yang tadi nggak enaknya tuh, investasi emas tuh kalau dalam bentuk perhiasan. Oke. Mata-matanya itu. Yang pastinya akan mengurangi nilai jual nantinya ya. Dan lagian kalau kita dalam perhiasan itu, kita suka namanya kena ongkos buat. Oh iya, benar-benar. Pastikan, oh ini ongkos buatnya sekian, emang gramnya 3 gram, tapi kos buatnya berapa. Nanti pada saat dijual, ongkos buatnya sudah pasti, tidak akan dihitung. Oke, selain itu ada tambahan lagi nggak mbak? Terkait mengenai kekurangan kalau kita misalnya mau berinvestasi emas. Kekurangan rasanya banyak lebihnya ya? Banyak lebihnya. Banyak, masih banyak lebihnya. Kalau banyak lebihnya berarti kita bisa jabarkan juga ya untuk pemisah di rumah ya, tapi setelah jeda pariwara ya mbak Wili ya. Dan pemisah, setelah jeda pariwara, saya dari sebahasnya akan kembali untuk berbincang-bincang bersama dengan mbak Wili terkait mengenai keuntungan kalau misalnya kita berinvestasi emas. Oleh karena itu jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Tetaplah bersama kami di Cakrawah. Terima kasih telah menonton!